Al-Fatihah Al-Fatihah Yang mana diantara bentuk pintu-pintu kebaikan tersebut Dialah pintu yang dikatakan oleh Rasulullah Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah menyampaikan Orang tuamu dia adalah pintu surgamu Terserah kepadamu Mau masuk darinya membukanya Atau engkau tutup dengan tanganmu sendiri Artinya apa? Artinya Anak Yang dia Memiliki Atau dia bertemu Atau dia jumpa Orang tuanya Di masa tuanya Maka Masa tersebut Waktu tersebut Itu adalah waktu emas untuknya Waktu yang berarti termasuk diantara Allah memberikan Kebaikan untuknya Karena di masa itulah Masa Dimana itu adalah ladang amal kebaikan Masa dimana dia bisa benar-benar menunjukkan baktinya Masa dimana Rasulullah katakan Rasulullah katakan Celakalah 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 Siapa yang dikatakan oleh Rasulullah Adalah orang yang celaka Dialah Orang yang mendapati Kedua orang tuanya Atau salah satunya Di masa tuanya Tapi Tidak Bisa Membuatnya Masuk ke dalam surga Apa Masa Rasulullah Mengatakan Orang tersebut Celaka Ketika dia dapati Orang tuanya Di masa tuanya Tapi tidak membuat dia Masuk ke dalam surga Tak lain Tak bukan Dikarenakan Betapa banyaknya Pintu kebaikan Betapa mudanya Allah mengampuni dosa-dosa engkau Wahai saudaraku Ketika engkau benar-benar Menunjukkan baktimu Kepada orang tuamu Kau rawat dia Sebagaimana dia merawatmu Ya Mungkin beda Mungkin beda ya Kalau dikatakan beda Antara merawat orang tua Dengan merawat Anak Kecil Anak bayi Merawat orang tua Kita menunggu Bahkan kita mungkin Ingin agar dia segera pergi Merawat anak-anak Kita ingin dia Agar segera besar Ya Tapi disanalah letak Betapa besarnya Kebajikan tersebut Makanya dikatakan oleh Rasulullah Termasuk orang yang celaka Kalaulah Orang tuanya tersebut Dengan seharusnya Dia bisa berbuat baik Kepadanya Dia tidak lakukan Seharusnya Dia bisa masuk ke dalam surga Dengan tangan dia Dia tutup Karena dia sia-siakan orang tuanya Dan dia menyesal Dia menyesali Ketika orang tuanya Sudah tiada Allahu Akbar Yang mau kita bahas Wahai saudaraku Yang dikenalkan Allah Pembahasan yang mau kita Angkat adalah Tentang Kegelisahan Anak-anak Penyesalan yang begitu besar Di hati mereka Ketika mereka sudah dapat Sudah tahu Tentang betapa besarnya Keutamaan Berbakti kepada orang tua Betapa mudahnya Ampunan Allah turunkan Kepada anak yang berbakti Kepada orang tuanya Betapa mudahnya Dia masuk ke dalam surga Hanya karena Dia berbakti Kepada orang tuanya Uwes Al-Qurni Uwes Al-Qurni Dia mendapatkan karamah Doanya termasuk Mustajah Di antara sebabnya Dia Amat sangat berbakti Kepada ibunya Yang Rasulullah Yang Rasulullah Sampai katakan Kepada para sahabat Disana ada Abu Bakar Disana ada Umar Ada Usman Ada Ali Dan sahabat-sahabat Kabir lainnya Tapi Rasulullah Katakan Kalau datang Kepada kalian Seorang penduduk Yaman Uwes Al-Qurni Mintalah Kepadanya Doakan Agar kalian Selamat Agar kalian bisa Selamat dari neraka Allahu Akbar Siapa yang Rasulullah Perintahkan Sahabat-sahabatnya Kepada siapa Kepada Uwes Al-Qurni Yang bahkan Dia tidak berjumpa Dengan Rasulullah Apa keutamaan Uwes Al-Qurni Karena dia berbakti Kepada orang tuanya Tinggal lagi Anak-anak Atau kita yang mungkin Mendapati Atau kita tidak tahu Dan ketika kita tahu Orang tua kita sudah Tiada Sudah selesai Sudah ditutup Buatnya Sudah tidak bisa Lagi kita Mengusap tangannya Mencium Keningnya Memandikannya Atau membuat Dia tersenyum Tidak lagi bisa Kenapa? Karena dia Sudah Tiada Lalu Bagaimana Cara kita Berbakti Kepada orang tua kita Yang sudah Tiada Tentu ada Tentu ada Ada Cara Berbakti Seorang anak Yang orang tuanya Sudah tiada Yang insya Allah Kita akan angkat Apa saja Atau bagaimana Caranya Berbakti Kepada orang tua Yang mereka Sudah tiada Bukan hanya Satu Bahkan Berduanya Tidak ada Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah beberapa Cedah Berikut ini Baik Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Kembali lanjutkan Materi kita Di kesempatan Hari ini Yaitu di Program Nu'min Sa'ah Yang kita Mengangkat Cara Berbakti Seorang anak Ketika orang tuanya Sudah tiada Ya Karena mungkin Sebagian besar Di antara kita Kita merasakan Penyesalan yang amat Sangat besar Yang mana Satu pintu Kebaikan tertutup Bahkan itu adalah Pintu kebaikan Yang paling besar Yang Kita miliki Betapa tidak Di zaman yang amat Sangat Serba Mudahnya Orang melakukan Kesalahan Yang dikatakan oleh Rasulullah Fitnah Akhir zaman itu Paginya dia beriman Malamnya dia kafir Malamnya dia beriman Paginya dia kafir Sangking Luar Luar Biasanya Amat Sangat Luar Biasanya Pitnah Yang besar Yang bergejola Yang membuat Seseorang itu Sulit Dia untuk Membedakan Antara yang Hak dan yang Batil Subahat Yang menyambar Nyambar Yang membuat Dia bingung Bukankah Ini yang disampaikan oleh Ustadz Cipulan Ustadz Cipulan Ustadz yang dia terkenal Tokoh yang sangat Amat Disukai oleh Banyak orang Gimana dia mungkin Bisa mengatakan Pernyataan yang Keliru Atau yang bertentangan Dengan Quran dan Sunnah Kita hidup Di zaman itu Wahai saudaraku Dan dikatakan Kalau ada yang Paling memudahkan Kita untuk Selamat Memudahkan kita Untuk bisa Masuk ke dalam Surga Dia adalah Jalan Atau lewat Pintu Birrul Walidait Berbakti Kepada orang tua Lalu bagaimana Untuk kita yang Orang tuanya Sudah tiada Tidak Keduanya Atau tidak Salah satunya Artinya Dia sama sekali Tidak lagi punya Ayah Dan tidak lagi Punya ibu Yang seharusnya Lewat mereka Dia bisa mendapatkan Kebaikan tersebut Apa saja Nah Berbakti Atau cara Berbaktinya Seorang anak Yang Orang tuanya Sudah tiada Di antaranya Ini pernah terjadi Dari Abu Usaid Malik Bin Radiyah As-Sadi Dia berkata Suatu saat Kami pernah Duduk bersama Rasulullah Tiba-tiba Datang Seseorang Dari Bani Salimah Lalu dia berkata Wahai Rasulullah Apakah Masih ada Bentuk Bakti Kepada Kedua orang tua Yang mana Kedua orang tuaku Sudah tiada Artinya Dia bertanya Dia sudah mendengar Dia mengetahui Bahwasannya Betapa besarnya Keutamaan Berbakti Kepada orang tua Tapi dia tidak lagi Punya ibu Dan ayah Sehingga Dia merasa Sedih Karena Tidak mendapatkan Keutamaan tersebut Maka apa Kata Rasulullah Rasulullah Katakan Masih Ada Ada cara Bentuk Baktimu Kepada orang tuamu Yang mana Engkau tetap Mendapatkan Kebaikan Dari hal tersebut Apa itu Nah Rasulullah Katakan Diantaranya Yang pertama Bentuk Bakti Seorang anak Kepada orang tuanya Yang sudah tiada Dialah Mendoakannya Memohon Ampunan Untuknya Rabbi Firli Wali Wali Dayya Warham Huma Kama Rabbayat Sakira Allahumma Firli Wali Wali Dayya Walil Mu'minin Yawma Yakumul Hisab Atau Dia doakan Dengan bahasa Indonesia Atau bahasa Yang dia pahami Doakan Minta Ampunan Kepada Allah Untuk Kedua orang tua Kita yang sudah Tiada Bukankah Engkau tahu Ada hadis Yang mana Rasulullah Menjelaskan Ada Orang tua Yang lagi Disiksa Lagi Dicambuk Oleh Malaikat Tiba-tiba Tiba-tiba Saja Malaikat Itu berhenti Menyiksa Mencambuk Orang tua Tersebut Lalu Orang ini Heran Kenapa Engkau berhenti Karena Dia tahu Seharusnya Masih dihukum Dan terus Dipukul Oleh Malaikat Tersebut Lalu Apa jawaban Dari Malaikat Itu Dia katakan Bagaimana Aku bisa Mencambuk Menghukum Sedangkan Anakmu Sedang berdoa Untukmu Kalau Engkau Sayang Kepada Orang Tuamu Tentu Engkau Tidak Ingin Mendengar Melihat Merasakan Mereka Sakit Maka Diantara Bentuk Baktimu Kepadanya Doakan Dia Istighfar Untuknya Dan Itu Bukan Hanya Setelah Selesai Solat Bukan Hanya Di Solat Lima Waktumu Tidak Wahai Saudaraku Ulama Kita Mengatakan Cukuplah Seseorang Itu Dikatakan Dia Anak Yang Nurhaka Ketika Dia Hanya Mendoakan Orang Tuhanya Di Lima Solat Waktu Lima Waktu Solat Hanya Situ Dia Doakan Cukup Dia Dikatakan Nurhaka Kenapa Karena Tidaklah Dia ingat Kepada Orang Tuhanya Tidaklah Dia Mengirimkan Kebaikan Kepada Orang Tuhanya Hanya Di Lima Waktu Padahal Dia hidup 24 Jam Dan Banyak Di antara Waktu Waktu Luangnya Dia Bisa Ringan Mengucapkan Kalimat Allah Allah Tidak Tidak Butuh Modal Tidak Butuh Mengeluarkan Uang Satu Yang Sangat Amat Ringan Dan Engkau Tidak Mampu Mengatakannya Tidak Mampu Mengucapkannya Maka Patutlah Engkau Sudah Bisa Dikatakan Anak Yang Nurhaka Jadi Engkau Bisa Mendeteksi Dirimu Termasuk Anak Yang Solis Solihah Atau Tidak Dari Seberapa Sering Engkau Berdoa Untuk Orang Tua Baik Kau Muslimin Yang Dimulihkan Allah Kita Akan Lanjutkan Kembali Dengan Cara Lainnya Berbakti Kepada Orang Tua Yang Sudah Tiada Setelah Beberapa Cedera Berikut Ini Baik Kau Muslimin Yang Dimulihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lanjutkan Kembali Di Segmen Yang Ketiga Nuk Binsah Yang Kita Mengangkat Cara Berbakti Kepada Orang Tua Yang Sudah Tiada Cara Yang Pertama Tadi Dia Mendoak Memohon Ampunan Untuk Di Setiap Waktu Yang Kau Miliki Kepada Itu Kau Lagi Menunggu Ngentri Nunggu Mengisi Minyak Atau Pembelian Di Rumah Sakit Atau Lain Sebagainya Waktu Waktu Tersebut Selain Berzikir Istighfar Pada Allah Atau Zikir Zikir Lainnya Juga Mengucapkan Doa Untuk Orang Tua Kan Itu Diantara Bukti Atau Ciri Kau Anak Yang Salit Dan Soriha Dan Kau Perlu Ingat Apa Yang Saat Ini Kau Lakukan Kepada Orang Tuamu Baik Itu Baktimu Baik Itu Kau Mendoakannya Baik Muamalahmu Kepada Orang Tuamu Allah Akan Buat Anakmu Melakukan Hal Yang Sama Kepadamu Maka Jika Engkau Menginginkan Anakmu Berbakti Kepadamu Anakmu Berbuat Baik Kepadamu Maka Berusaha Keras Bahkan Tunjukkan Kepada Mereka Bagaimana Engkau Berbakti Kepada Orang Tua Karena Dia akan Membekas Kepada Anak Anak Mereka Akan Ingat Bagaimana Orang Tuanya Memperlakukan Kakek Neneknya Dan Akan Tertanam Di hati Mereka Aku Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Kepadamu Wahai Ayah Dan Ibuku Aku Akan Melakukan Yang Sama Jika Engkau Tidak Ingin Anak Mu Berhaka Kepadamu Jika Aku Tidak Ingin Anak Mu Berkata Kasar Berbuat Kasar Kepadamu Atau Bahkan Menelantarkan Atau Bahkan Membuang Ke Panti Jumpu Maka Berusahalah Berusahalah Sebaik Semaksimal Mungkin Kalau Engkau Masih Mendapatkan Dia Masih Hidup Ada Di Sekitar Mu Berusahalah Dengan Keras Karena Masanya Karena Waktunya Engkau Berbakti Kepadanya Itu Hanya Sebentar Wai Saudaraku Dan Roda Tersebut Akan Berputar Datang Masanya Engkau Akan Berada Di Tempat Posisi Orang Tuamu Sekarang Dan Dan Anak 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 Berada Di Posisimu Jika Saat Ini Kau Memperlakukan Baik Orang Tuamu Maka Anak 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 Yang Menggantikan Dia Akan Berbuat Baik Padamu Tapi Sebaliknya Jika Engkau Melakukan Perbuatan Buruk Kasar Kepada Orang Tuamu Maka Kau Akan Tunggu Kau Akan Menyesal Kau Akan Menangis Dengan Air Mata Darah Merasakan Apa Yang Dirasakan Orang Tuamu Dulunya Maka Jika Engkau Masih Bisa Menyentuh Kulitnya Yang Hangat Masih Bisa Kau Cium Masih Bisa Kau Rasakan Masih Bisa Kau Lus Masih Bisa Kau Peluk Lakukan Masih Bisa Kau Memandikannya Membersihkan Ketika Dia Buang Air Besar Atau Kecil Memandikan Menyulanginya Menyuapinya Lakukan Karena Itu Akan Menjadi Masa Masa Momen Momen Yang Akan Kau Kenang Dan Anak Anak Moken Kemudian Wahai Saudaraku Yang Dimuliakan Allah Ada Pun Bentuk Pengabdian Atau Bakti Kepada Orang Tua Setelah Tadi Mendoakannya Yang Kedua Adalah Memenuhi Janjinya Ini Bisa Kau Cari Tahu Kepada Ibumu Atau Orang-orang Yang Di Sekitarnya Atau Teman-teman Dari Ayahmu Apakah Dia Pernah Berjanji Pernah Berhutang Atau Lain Sebagainya Maka Lakukan Penuhi Janji Tersebut Karena Hal itu Juga bagian Dari Baktimu Kepadanya Melaksanakan Apa yang Sudah Dia Janjikan Dia Niatkan Itu yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Adalah Menyambung Silaturahmi Atau Berbuat Baik Kepada Kerabat Atau Teman Dekat Dari Ayahmu Kenalan Ayahmu Orang Yang Disukai Atau Orang Tuam Atau Ibumu Suatu Hari Ibnu Umar Anak Dari Umar Bin Hatab Dia Pernah Bersama Malik Bin Dinar Dia Berjalan Suatu Jalan Tiba-tiba Dia Berpapasan Melihat Ada Seorang Badui Dia Turun Dari Untanya Lalu Menaikan Orang Badui Lalu Dia Hadiahkan Lagi Serpat Maka Melihat Perlakuan Ibnu Umar Malik Bin Dinar Bertanya Kenapa Aku Berbuat Seperti Itu Orang Badui Kau Kasih Sedikit Dia Akan Senang Sudah Bahagia Maka Apa Yang Dikatakan Alih Umar Sebagai Pelajaran Untuk Kita Semua Dia Katakan Wahai Saudaraku Dia Adalah Anak Dari Teman Dekat Atau Sahabat Ayahku Dan Aku Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Bersabda Berkata Di antara Bentuk Sebaik Baiknya Bakti Seorang Anak Yang Orang Tua Telah Meninggal Adalah Menyambung Silaturahmi Atau Berbuat Baik Kepada Kerabat Atau Teman Dekat Dari Orang Tua Nah Jadi Tiga Perkara Ini Setidaknya Bisa Kita Lakukan Wai Saudaraku Bagi Engkau Yang Orang Tuanya Telah Tihada Mudah Mudah Bermanfaat Dan Kita Termasuk Anak Anak Yang Berbakti Pada Orang Tua Selalu Berusaha Memberikan Yang Terbaik Untuk Sehingga Kita Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Yang Kita Tanam Tersebut Kita Tutup Dengan Doa Kepertul Majlis Subhanak Subhanak Allah Wabiham Tiba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh